Berita selanjutnya, KD Simpang Pematang serahkan senpi rakitan milik warganya kepada polisi. Satu pucuk senjata api rakitan milik warga Desa Simpang Pematang diserahkan kepada pihak kepolisian pada Rabu 15 Desember 2021. Ada pun polisi yang bertugas adalah Babinkantitnas Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Brikpol, Agus Sudirman. Dalam penyerahan senpi rakitan kepada Brikpol Agus Sudirman, Kepala Desa Simpang Pematang Abu Sali yang menyerahkannya. Sebab menurut Agus, warga yang memiliki senpi rakitan tersebut tidak mau disebutkan namanya. Ini merupakan hasil dari usaha petugas yang selalu memberikan pengarahan dan berdekatan kepada warga masyarakat bahwasannya memiliki senjata api rakitan itu melanggar hukum. Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada masyarakat yang masih menyimpan senjata api rakitan untuk menyerahkannya secara sukarela kepada aparat kepolisian. Lebih lanjut, Agus menuturkan bahwa apabila senjata yang dimiliki warga dapat diserahkan maka tidak akan diproses secara hukum. Tetapi bila nanti ada operasi yang menyangkut senjata api rakitan, maka siapa saja yang tertangkap akan diproses secara hukum aturan yang berlaku.